Intro Ah, berabe deh. Baabe mertua pake mau dateng lagi kesini. Bakal repot nih urusannya, ngurusin dia. Udah tua, masih sok manja, sok gaul. Banyak minta, bakal urusannya suruh minjit mulu nih gue nih. Bapak, si babes tadi ngelepon ga keangkat. Nih, liat, udah lima kali miss call. Jangan-jangan udah nyampe sini. Kan tadi mana ngelepon bilang mau dimari, Pak. Yaudah, ntar juga nyampe, Bu. Aduh, sesudah lu nupacari yuk. Takut nyasar. Enggak, masa udah tua nyasar. Ih, Bapak kok gitu sih sama mertua sendiri? Orang ayahnya juga kok. Ayo, ayo. Nungguin rumah. Ah, Bapak, ayo dong. Masa mertuanya nggak mertuain sih? Iya. Kehidupan adalah sebuah rangkaian misteri yang tidak pernah kita bisa teka dan teki. Kapan kebahagiaan itu datang dan kapan kesedihan itu akan terlahir kembali? Jadilah seperti matahari yang senantiasa memberikan sinarnya kepada siapapun penikmatnya di muka bumi tanpa harus meminta pamri. Matahari memang tidak pernah ingkar janji setiap pagi dia akan terbit sesuai dengan rotasinya. Dan satu hal, matahari memberikan contoh pada kita menebar energi yang bermanfaat. Keharusan ini menjadikan sebuah batuk yang lumba-lumba di gelanggang samudera sehingga menjadi tepisan tapir yang ditampar oleh belangnya zebra. Saya sebagai penguasa jalanan, dari mana Kisanak hadir tiba-tiba mampu melawan filosofi saya? Kisanak jangan mengatakan bahwa saudara penguasa jalanan. Kisanak bilang aja lu tukang ojek. Gue mau nanya alamat nih. Ngider kesana kemari filosofi kayak cucunya Socrates aja lu. Aristoteles. Aristoteles? Socrates sama. Masih tetanggaan tuh? Sebentar, tapi dari sekian kehidupan saya lahir, khususnya di komplek ini, baru kali ini nih ada orang yang bisa mengimbangi filosofi saya. Adina kelihatannya petualangan cinta di daerah sini. Betul? Eh, gue pernah jadi lu. Lu belum tentu bisa sampai kayak gue. Maksudnya apa nih, Pak? Waktu gue pertama kali kawin dengan seorang perempuan, berapa perempuan yang lagi menangis? Jangan-jangan coba telepon nenek lu. Jangan-jangan, itu mantangnya. Bukan, lagi itu perempuan menangis kenapa? Hah? Sakit hati. Enggak kebagian sembako. Beda loh. Lagi bapak mau kemana sih, Pak? Mau nyari rumah anak, saking udah lamanya, bukan teledor. Cuma ini kan kompleks santuy, luas banget. Betul. Gue mau nanya, anak gue Ijah. Dia kawin sama seorang laki-laki namanya Abidin. Dia katanya staff khusus dari RW sini. Staff khusus milenial. Oh, staff khusus milenial? Terjemahan lainnya, ketua RT dah. Ketua RT, lu ngomong RT. Oh, berarti Pak RT Abidin? Ya, ini mertuanya Gozali. Oh, Gozali. Siapa kisah anak namanya? Jail. Hah? Jail. Jail. Jalu, Pak. Wah, ilah, Jalu. Kalau Betawi bilang tuh, laki, tau gak? Jalu. Udah, ayo tau deh, santr ya. Cepetan enak. Oke, lu. Yuk. Hati-hati. Kebetulan banget ini adegan kayak film-film Indonesia. Alhamdulillah, maksa Allah. Bapek bahagia banget ketemu lu, walaupun gak bahagia ketemu mantu. Pak. Pak, kan udah lama gak ketemu mantunya? Gue udah bilang, waktu dia mau kawin sama dia nih, anak gue udah tiga kali ke dokter mata, sudah tes. Kenapa sih? Jangan-jangan katarak. Oh, Bapek baru, baru ini. Ah, alhamdulillah. Baik sekarang ya. Sehat lo? Ya, alhamdulillah. Bapek udah ngobrol? Udah. Ini emang cocok. Bapek Gozali, ini Gojalu. Gue gak ada pake go-nya, udah. Bapek, udah masak makanan kesukaan Bapek. Masih inget? Ada sayurnya juga. Ayatnya. Tapi sebelum makan, tebak dulu tebakan saya, Be. Ini mantuk kurang ajar dari dulu. Makanya gue kagak demen sama lu. Anak gue yang ngajak makan, lu ajak tebakan. Sayur-sayur apa yang bersinar? Sayur yang dijemur matahari. Alah. Sayur bohlam kali. Alah. Sayur siang hari. Alah. Sayur yang bersinar, sayur terong. Lah, kok terong, Pertek? Habis gelap terbitlah terong. Hei, itu berapa, Pertek? Tau gak? Lo, gue dia jadi mantunya gue, gara-gara gue kalah tebakan. Terpaksa gue kasih anak gue. Ya, yaudah. Eh, Pak. Tasnya berbawain, Pak. Enggak bawa sendiri nih, masih kuat ya, Be. Ayo jadi gak ini? Kenapa? Ayo jadi narik gak? Sorry, Bro. Bukan muhrim. Kuat, Pak. Aduh. Zaman sekarang, kita kalau mau pacaran, susahnya minta ampun. Modalnya bukan cuma baju. Terus badan yang wangi. Enggak. Kita juga harus modal duit. Duitnya juga diisi pake duit yang banyak di dopet. Bukan pilihan ganda. Mana dopet gue kosong banget. Kayak kontrakan lembab. Udah gitu cewek gue minta diajak ke restoran lagi. Katanya biar foto terus di upload ke sosmed. Pala gue yang jadi mumet jadinya. Gak mau tuh pacar gue tuh diajak ke bubur kacang ijo. Udah gitu diajak ke pecelele yang kalau bangkunya patah ditumpuk bangku lagi. Gak mau. Tuh kok pusing gitu dari mana ini gue. Hei, sista. Berapaan, Bang? Jam-jam. Oh, jam. Jam lima, Bang. Sejam lagi kepasan. Bukan jam itu. Lu punya jam gak? Oh, jam. Saya gak suka pake jam, Bang. Uh, dompet mana dompet? Saya gak punya, Bang. Masa gak punya dompet? Masa gak punya dompet? Hei, stop, stop, stop. Hei, daftar premen. Cap kunyit. 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 Kunyit, Bang. Hah? Kamu perani pulangin ya. Wanita tak berdaya. Kok Bang Dadang jadi malah marahin saya sih? Oh, iya, maaf ya. Aku sudah rasa semangat. Jadi kamu! Sabar dulu, Bang. Keringetan banget di daftar lu nih. Sabar, sabar, sabar. Gue kasih tau ya, Bang Dadang nih. Gue ini adalah seorang premen yang punya hati nurani. Tidak mungkin gue malahin wanita tak berdaya. Yang habis dari pasar bawa plastik yang isinya pete sama kangkung. Gak mungkin. Minimal gue kalau malahin cewek. Bajunya itu Louis Potong. Oh, dia ya? Tasnya herpes. Paham? Tidak mungkin sampai sini. Oh, masih ngeles kayak Pak Jai. Cepat kamu mau ngaku. Mau ngaku ya, apa lagi sih? Gak sebenernya gini, Bang. Bang Dadang, saya ini butuh duit. Iya, iya. Saya sebenernya pengen jual dompet angat jam saya, Bang. Buat saya pacaran sama pacar saya. Buat ngasih makan dia ke restoran. Terus botol-botol. Saya gak punya duit, Bang. Saya cuma punya ini. Bang! Bang! Iya, senang. Bang, ini. Dompet angat jam. Disiksalin, Bang. Bang! Ya Allah! Bang! Seratus, du ratus, du ratus, du ratus. Buat uang sekolahnya Bobo. Terus, du ratus, du ratus, du ratus. Buat ongkos Daddy kerja. Tapi kan si Daddy sering banget tuh punya uang simpenan? Berarti Daddy seratus lima puluh ribu aja. Cukup. Nah, yang ini buat uang makan sehari-hari. Makan aja pake tempe sama tahu. Hari ini tempe mendoan, besok tempe bacem, terus tahu ongseng, tahu goreng. Sisanya, sembilan ratus ribu buat Mami pake belanja. Kan lagi banyak diskon di mana-mana. Mami! Mami! Peribang! Mami! Peribang! Mami! Peribang! Mami! 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 Bo, 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 bo. Kan tinggal-tinggal lagi pompa-nya, Bo. Bo. Buang banyak rusak, Mami! Aduh, aduh, aduh. Mami! 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 Berarti uangnya nggak bisa dipakai belanja dong. Aduh, Mami gimana sih pakai belanja? Ini dulu urusin, Mami. Gimana, Mami? Aduh, Perih, Perih, Mami. Jangan ditambahin, Mami. Aduh, Mami, Perih, Maaf.